Piala dunia di Qatar tahun ini sudah berlangsung beberapa saat. Bapak penyesian sudah kita nikmati, kejutan demi kejutan telah kita lihat. Ada kejutan misalnya kesebelasan Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Sementara Jepang bisa menundukkan kesebelasan Jerman. Nah, ada sebagian netizen di Indonesia kemudian iseng memperhatikan kesebelasan Iran maupun Arab Saudi. Kesebelasan Iran setelah berhasil menceploskan gawang ke Inggris. Meskipun tidak menang, tetapi mereka tidak melakukan selebrasi dengan cara sujud syukur seperti kesebelasan Indonesia. Begitu juga kesebelasan Arab Saudi. Jadi, ada yang menganggap bahwa kesebelasan Indonesia, PSSI, kesebelasan tanah air lebih religius dibanding kesebelasan Arab Saudi maupun Iran. Bahkan kita sering mendengar para pemain sepak bola kita itu didenda kalau tidak melakukan sholat bersamaah selama latihan. Nah, kemudian kita paham betul komentator sepak bola kita baik di radio maupun di televisi sering meminta para pendengar atau para pemirsa untuk berdoa agar kesebelasan kita menang. Dibantu doa, dibantu doa para penonton atau para pemirsa. Dan terakhir, netizen kita selalu menghubung-hubungkan antara sepak bola dengan agama. Jadi, ada tiga sebab mengapa kesebelasan, apa namanya, sepak bola kita syarat dengan agama. Yaitu yang pertama, selebrasinya yang melebihi kesebelasan Iran maupun kesebelasan Arab Saudi. Kedua, komentator televisi maupun radionya sering mengajak para pemirsa ataupun penonton untuk berdoa. Dan yang terakhir, netizennya selalu menghubungkan sepak bola dengan agama. Dan dari tiga hal itu, sepak bola kita tidak pernah maju-maju. Jadi, itu saja. Mungkin kalau saya tambahkan kawan saya di Facebook, atas kejutan pada bapak penyisian kesebelasan Arab melawan Argentina dan kesebelasan Jepang mengalahkan Jerman, maka yang diingat adalah ketika kesebelasan Arab Saudi mengalahkan Argentina, maka yang diingat adalah Mia Khalifa. Sementara ketika mendengar atau melihat kemenangan Jepang atas Jerman, yang ia ingat adalah Maria Osawa. Saya tidak tahu, teman saya di Facebook ini, bagaimana kok bisa menghubungkan antara sepak bola dengan Mia Khalifa dan Maria Osawa. Siapa dua tokoh yang disebut itu? Saya tidak tahu. Nanti saya akan cari tahu, bertanya kepada Mbak Google. Saya kira itu saja sebuah selingan di kalah Piala Dunia. Kita masih menantikan kejutan demi kejutan dari penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar 2022. Selamat menyaksikan, menonton Piala Dunia 2022 di Qatar. Sampai jumpa atas bukan kantor berita.